Pemirsa kita ke informasi selanjutnya di mana ada informasi pemirsa terkait dengan kasus Kasus dari pembunuhan Vina dan juga Eki yang hingga kini juga belum terpecahkan Bahkan dalam perkembangan terbaru juga menyebutkan selama ini ponsel milik dari Vina tidak pernah dibuka Pemirsa berikut wawancara dari Aiman Wijaksono bersama psikolog forensik Reza Indragiri dalam program Rakyat Bersuara Jadi kita pantas bertanya Betul ya, nomornya nomor itu-itu aja ya? Dua itu aja? Ya, dibukti ekstraksi datanya nomornya Tidak ada nomor lain, hanya dua nomor handphone itu aja Tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Sakatatal apalagi siapapun yang memperbincangkan tentang rencana Jadi kalau dibuka, Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan antara Hadi dan pacarnya Bukan rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas Lalu kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya? Apa kecuriganannya? Berarti, kuat tugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Sakatatal adalah informasi rekaan belaka Yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu? Iming-iming kah itu? Deception atau tipus liat kah itu? Untuk intinya, isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan Dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim? Tepat! Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut Itulah yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya Ini kalau benar fatal sekali, nanti saya tanyakan kepada Pak Arianto dan juga Pak Arianto Berkomunikasi tentang apa pada jam, menit, detik, keberapa Baru dua nomor handphone Anda sudah menemukan kejanggalan yang luar biasa Sehingga Anda menyimpulkan ketika semua dibuka, maka hasilnya akan berbeda dengan putusan tiga pengadilan Betul! Anda yakin? Sekali lagi Anda saya menanyakan, Anda yakin dengan jawaban Anda? Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan Kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum Maka sekali lagi, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah Dan nasib para terpidana akan berbalik arah Dari terpidana sumur hidup menjadi manusia bebas merdeka Dari terpidana sumur hidup menjadi manusia bebas muri Dari terpidana sumur hidup menjadi manusia bebas